Halo co-friends, di dalam soal ditanyakan manakah dari kedua larutan berikut yang memiliki pH lebih rendah? Hitunglah nilai pH kedua larutan ini apabila diketahui nilai KB NH3 sebesar 1,8 x 10-5. Nah, di sini ada dua larutan nih, ada larutan garam NH4NO3 sebesar konsentrasinya 0,1, kemudian yang B adalah larutan garam NH4 2xSO4 dengan nilai konsentrasi sebesar 0,1. Nah, apabila terdapat garam AXBY dilarutkan dalam air akan terbentuk reaksi ionisasi sebagai berikut, AXBY menjadi XAY+, YBX-min. Nah, kita lihat untuk yang A, terdapat garam NH4NO3 apabila dilarutkan dalam air akan terbentuk ion NH4+, dan NO3-min. Nah, NH4-min ini akan bereaksi dengan OH-min membentuk basa lemah NH4OH, sedangkan untuk NO3-min-nya akan bereaksi dengan H+, membentuk asam kuat HNO3. Nah, kita lihat ion yang terbentuk ini akan bereaksi dengan air atau tidak ya. Nah, reaksi hidrolisisnya kalau NH4+, akan terbentuk reaksi kestimbangan sebagai berikut, NH4+, H2O menjadi NH3+, H3O+. Sedangkan untuk NO3-min-nya tidak mengalami hidrolisis atau tidak bereaksi dengan air. Karena yang mengalami hidrolisis hanya satu ion saja, maka nanti garam NH4NO3 ini tergolong ke dalam garam yang mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Bersifat apa? Karena di sini terbentuk ion H3O+, maka garam ini bersifat asam. Nah, untuk mencari nilai pH-nya, karena bersifat asam, kita mulai dulu dari nilai konsentrasi H+, rumusnya adalah sebagai berikut, akar KW per KB dikali konsentrasi dari NH4+. Nah, kita lihat konsentrasi NH4+, ini konsentrasinya adalah karena garam NH4NO3 dilarutkan dalam air mengalami reaksi sebagai berikut, dengan nilai koefisien NH4NO3 sebesar 1, kemudian NH4+, koefisiennya juga 1. Maka, apabila konsentrasi NH4NO3 0,1, NH4+, juga sama sebesar 0,1. Maka, kita masukkan nih nilainya. Nilai KW sebesar 10 pangkat min 14, ini adalah nilai tetapan ya untuk kestimbangan air. Kemudian, nilai KB-nya sudah diketahui di dalam soal sebesar 1,8 x 10 pangkat min 5, dikali konsentrasi dari NH4+, sebesar 0,1. Maka, didapat nilai konsentrasi H+, sebesar 0,71 x 10 pangkat min 5. Nah, kemudian kita bisa cari nilai pH-nya dengan rumus min log konsentrasi H+, min log x 0,71 x 10 pangkat min 5, kemudian 5 min log 0,71, ini nilai pH-nya. Apabila diubah dalam bentuk desimal, ini setara dengan 5,15. Nah, ini nilai pH untuk larutan yang A. Kemudian, kita lihat untuk yang B, ini ada garam NH4 2xSO4 yang apabila dilarutkan dalam air, akan terbentuk ion 2 NH4+, dan SO42-. NH4+, ini akan bereaksi dengan OH- membentuk basa lemah NH4OH, sedangkan SO42- akan bereaksi dengan H+, membentuk asam kuat H2SO4. Nah, ion yang terbentuk dari garam ini, untuk NH4+, reaksi kestimbangannya sebagai berikut, ini reaksi hidrolisisnya, 2 NH4+, plus 2 H2O, menjadi 2 NH3+, 2 H3O+. Sedangkan untuk SO42- tidak bereaksi dengan air, sehingga tidak mengalami hidrolisis ya. Nah, karena yang bereaksi dengan air hanya 1 ion, maka garam NH4 2xSO4 ini tergolong ke dalam garam yang mengalami hidrolisis parsial atau sebagian yang bersifat apa. Nah, karena terbentuk 2 H3O+, maka di sini, garam NH4 2xSO4 bersifat asam. Nah, untuk mencari nilai pH-nya, kita mulai dari konsentrasi H+,-nya. Kita bisa lihat konsentrasi NH4+,-nya dari reaksi ionisasi NH4 2xSO4 ya, di mana NH4 2xSO4 ini memiliki koefisien 1, maka untuk NH4+, di sini, koefisiennya 2. Jadi, nanti kalau NH4 2xSO4 0,1, maka NH4+, ini konsentrasinya 0,1 dikali 2, maka nilainya adalah 0,2. Nah, kita masukkan nilainya, akar 10-14 dibagi 1,8 x 10-5 dikali 0,2. Maka, didapat nilai konsentrasi H+, sebesar 1,05 x 10-5. Nah, kemudian kita hitung nilai pH-nya. Min log konsentrasi H+, dimasukkan nilai konsentrasinya, maka didapat nilai pH sebesar 5 min log 1,05. Nah, ini diubah dalam bentuk desimal setara dengan 4,97. Nah, itu dia nilai pH dari yang A dan B. Nah, kita bandingkan, ternyata pH yang B itu lebih kecil dibandingkan pH yang A. Nah, jadi manakah dari kedua larutan yang lebih rendah? Yang lebih rendah adalah pH untuk larutan NH4 2xSO4 ya. Sudah selesai, sampai bertemu di soal berikutnya.